Saya mulai dari mulai kayak warung tendaan, warung tancep gitu, mulai-mulai usaha kerja bayar dulu, kan pertama rumah makan, kan ibu saya sama bapak gak punya basic masak, dulu tuh sempat ngambil, kayak ngambil makanan dulu ke tetangga, kayak seolah-olah masanya di kita, tapi kita ngambil masakannya dari orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. HP WWPC, apa tuh? Yaitu Himpunan Pengusaha Warung Wisata Pantai Citepus, kawasan Palabuan Ratu pastinya, dan di sebelah Mei, sudah ada A Ganteng, di siang hari ini, sahabat TPCL, ini ada A Revan ya, A Revan ini juga salah satu anggota, anggota dari HP, oh pengerus juga, pengerus juga bagian dari HP WWPC ini ya, dan usahanya tuh, apa beli ceritain A? Usaha, usaha saya, terlebih usaha orang tua, karena sudah mulai masuk ke generasi kedua, dari usaha ini, orang tua saya itu dulu, mulai usahanya dari tahun, pulang lebih tahun 90-an, sama. Ini boleh juga pegang aja, iya, biar suara seksinya kedengeran, iya, usahanya dari rumah makan, lalu ada juga penginapan, iya, berarti rumah makan dan juga penginapan, iya, betul. Jadi anggota keluarga, dari ayah, ibu, anak, disatukan, jadi, beli ya. Nah, luar biasa, usahanya penginapan dan juga rumah makan, ya. Sudah berjalan berapa tahun, memang ini udah generasi kedua, berarti udah berapa tahun, ya? Ya, kurang lebih 33 tahunan lah, 33-35. Berarti dari tahun 80-an? Ya, 90-an. Wah, luar biasa. Wisatanya, tempatnya di daerah mana? Pairah Cia Tepusi, alamat tepatnya sebelah mana? Di kampung wisata, RT303. Patokannya apa sih? Patokannya sebelum Hotel Agusta. Ah, betul. Dekat sama Miksu. Ah, ya, betul yang baru dibuka itu, ya? Iya, betul. Luar biasa. Berarti kalau dari tahun 90-an, udah hampir kurang lebih 30 tahun, usahanya berdiri, berarti udah banyak suka duka, ya, A, ya? Pasti. Pasti A, A-nya juga udah ngalamin dari yang namanya usaha kecil sampai sekarang sudah besar. Boleh diceritain nggak sih suka dukanya usaha selama 30 tahun ini apa aja? Pasti dari orang tua saya mulai dari mulai kayak warung tendaan, warung tancep gitu, mulai-mulai usaha kerja bayan dulu, kan pertama rumah makan. Kan ibu saya sama bapak nggak punya basic masak. Dulu tuh sempat ngambil, kayak ngambil makanan dulu ke tetangga, kayak seolah-olah masanya di kita, tapi kita ngambil masakannya dari orang lain. Terus-terus gitu, lama-lama kayak nyoba-nyoba sendiri, bikin resep sendiri, alhasil cocok dan mulai jualkan, Alhamdulillah dapat respon yang positif juga dari para. Berarti memang awalnya memang dari rumah makan dulu, baru ada penginapannya. Iya, betul. Ah, luar biasa. Lucu ya, tadinya memang nggak sengaja mungkin ya. Iya. Tadinya nggak sengaja bikin karena memang nggak ada basic masak. Iya, betul. Tapi kalau udah namanya rejeki ya kan, jadi berjalan sampai 30 tahun ini. Kalau boleh tahu, kalau udah 30 tahun, omsetnya udah, maksudnya ada perubahan kan pasti ya? Boleh diceritain nggak sih? Iya, kalau omset, Alhamdulillah, apalagi kalau libur lebaran waktu itu pasti... Lagi rame ya? Ya, Alhamdulillah lah, Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Iya. Ada berapa rekeningnya? Tapi satu kali ya rekeningnya nggak banyak. Satu-satunya untuk semua. Satu untuk semua. Isinya semua. Nah, betul. Tapi bisa menghidupi semua gitu kan, ya wah luar biasa. Biasanya kalau rame-nya tuh hanya sesi-sesi liburan kan? Atau memang apa ya, istilahnya stabil gitu? Alhamdulillah stabil. Karena kan karena saking lamanya itu, 33 tahun, jadi alhasil ada selalu langganan. Kalau contoh kemarin waktu COVID, kan otomatis omset menurun. Mau apapun itulah di bidangnya. Alhamdulillahnya karena kita udah punya langganan, jadi ya selalu ada aja. Ah, ada aja. Istilahnya udah punya member ya? Iya. Bisa dibilang gitu. Udah punya pelanggan gitu kan, ya. Udah punya pelanggan gitu kan, ya. Biasanya pendatang kah? Atau orang-orang sekitar yang datang ke sini? Pendatang. Pendatang ya? Pelangganan dari si bapak. Sering ada yang dari Cianju, Sukabumi, Bandung, Jakarta. Bahkan dari luar negeri pernah ada. Wow. Berarti kan udah, istilahnya udah internasional ya? Udah terkenal di bule ya? Ya, Alhamdulillah lah. Saking lama, bisa dibilang ini usaha senior gitu kan ya? Udah panjang banget, udah lama banget gitu kan ya? Kalau boleh tahu, karyawannya berapa banyak berarti? Kebetulan kita nggak punya karyawan, jadi full restoran dan rumah makan yang dikelola sama keluarga. Soalnya namanya tadi. Oh iya betul, Delia Sari. Jadi ya emang sama keluarga. Oh betul, sama keluarga Delia. Oh lucu ya, namanya keluarga Delia. Kalau makanannya apa? Kan rumah makan tuh ada yang rumah makan memang, karena ini tempat wisata ya? Tempat wisata yang memang berbau seafood, ada yang memang warung nasi. Kalau Delia Sari sendiri apa? Ya sesuai tadi yang disebutkan, mostly kita dari karena pinggir pantai ya ada seafoodnya. Ada juga Chinese seperti Capcai segala macem. Dan juga Sundanis kayak sambal, segala macem. Kalau untuk penginapannya berapa pintu, A? Udah berapa pintu? Penginapan kita ada yang satu rumah, dua kamar, AC. Ada yang juga yang perkamarnya. Alhamdulillah. Nah berarti masih di satu wilayah juga ya? Masih. Masih di wilayah. Ya bahasanya satu komplek lah. Nah kalau boleh tahu A, untuk penginapan dan juga rumah makan, rate harga yang disediakan itu dari mulai berapa sampai berapa? Kalau penginapan, itu kalau yang kamaran, dari mulai harga seratus. Kadang seratus, kalau misalnya kan ada yang tamu yang pengen nginep nih cuma untuk transit, di pagi sampai sore aja. Buat diatur itu harga setengah harga. Oh bisa ya? Bisa. Karena kan ada aja juga penginapan yang ini juga besar. 12 jam gitu, harus 24 jam gitu ya? Kita fleksibel. Oh luar biasa. Karena kita daerah yang transit itu ya, pinggir pantai apalagi. Jadi ada yang tamu yang cuma orang-orang backpacker, traveler gitu. Jadi ya pengennya transit, jadi kita sediakan dengan harga yang juga mirip. Mengikuti ya, paling mahal berapa berarti kamarnya? Yang satu rumah itu kali ya? Yang satu rumah itu fleksibel, jadi kan ada kadang standarnya emang 4 orang ya. Kan ada yang masuk juga, harusnya 4 orang gitu kalau orang-orang itu tentu beda harga. Kalau yang satu rumah yang standar 4 orang itu 500, 4 setengah. Tapi jelas masih terjangkau lah ya. Masih terjangkau kantung dompetnya orang-orang yang suka bumi gitu ya. Masih bisa lah ya. Bisa banget. Buat anak RCL berapa orang anak RCL? 5 ya? Oh, 4 orang. Iya, 4 orang. Bisa semalam aja. Boleh ya? Boleh ya? Datang aja ke Delia. Betul. Pengen apanya pun sama ya? Satu lokasi. Kalau untuk makanannya, ratingnya dari harga berapa? Makanan dari yang... Kan ada yang snege-nege itu dari mulai 2000-3000. Kalau makanan itu yang paling mahal. Itu siap mix 150 ribu itu isinya ada. Udang, cumi, kepiting, lobster. Berarti si menu-nya pun memang disesuaikan dengan permintaan dari tanggan. Kalau anak RCL minta catering, boleh nggak tiap siang? Boleh, boleh banget. Boleh, boleh. Boleh, kan Bu? Boleh ya? Boleh. Nantilah ya, kita harus cerita ujung dulu juga. Lokasinya sebelah mana gitu ya kan ya. Tempatnya seperti apa, boleh di-check nanti ke lokasi A ya? Siap, siap. Wah, luar biasa. Jadi, secara garis pusatnya ini salah satu wisata. Salah satu usaha di tempat wisata gitu kan ya. Salah satu pengusaha yang udah legend banget. Yang umurnya 90-an pasti udah pada punya anak. Nah, usaha ini nih, udah ada anaknya gitu ya kan. Sudah ada anaknya yang melanjutkan generasi. Udah generasi kedua berarti ya. Berarti memang udah lama banget, mudah-mudahan dengan berjalannya, dengan sudah dilewatinya fase COVID-19, mudah-mudahan bisa berlanjut lagi ya ya. Nggak ada halangan lagi, mudah-mudahan. Terakhir, ada ajakan buat para masyarakat yang di luar sana yang belum datang ke Delia Sari. Silahkan. Ya, intinya bagi Anda calon wisatawan yang ingin main ke pantai dan juga ingin menikmati pantai dan juga makanannya yang khas serta menginap, Boleh datang ke Delia Sari, dijamin harga murah dan tidak ada istilah menek. Dan datang sebagai tamu dan pulang sebagai keluarga. Wah, luar biasa. Datang sebagai tamu, pulang sebagai keluarga. Kayaknya RCLM begitu datang juga udah dianggap keluarga, soalnya nggak tahu diri. Terima kasih. Umurnya hari ini luar biasa banget. Mudah-mudahan bisa membantu pemasaran juga ya. Dan bisa nambah objek, nanti bisa dibantu datang ke sana juga ya. Terima kasih. RCLM, Mejunan yang bertugas dan juga kru RCLM, kami ada bersama Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.